Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah Paitren milik Ustadz Mansur menjadi salah satu komunitas usaha terbesar dengan perkembangan yang cukup signifikan. Pertumbuhannya mencapai seribu orang per hari, komunitas usaha Paitren bergerak di bidang jasa pembayaran segala macam transaksi seperti pulsa elektronik, token listrik, cicilan kendaraan, hingga pemesanan tiket pesawat. Selain menjadi salah satu Ustadz ternama di Indonesia, Yusuf Mansur juga dikenal sebagai pengusaha yang cukup sukses dengan sejumlah perusahaan yang dimilikinya. Salah satunya usaha yang berbasis komunitas bernama Paitren. Bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta Minggu Siang, Ustadz Yusuf Mansur menggelar konferensi pers mengeperkenalkan Paitren. Paitren sudah meluncurkan aplikasi untuk smartphone yang dapat dipergunakan siapa saja dan di mana saja tanpa harus berpergian ke suatu tempat untuk segala bentuk transaksi pembayaran. Dengan berbasis komunitas, Paitren mengajak masyarakat Indonesia bergabung dan menjadi pengusaha sukses. Untuk paket basic, Paitren hanya membuka biaya pendaftaran Rp350.000. Secara otomatis, pendaftar akan mendapat nomor seri dan password untuk aplikasi tersebut. Ustadz Yusuf Mansur menunturkan Paitren memiliki banyak keuntungan bagi anggotanya. Selain berupa materi, dalam aplikasi Paitren juga tersedia sejumlah manfaat, seperti Tausia dan Sistem Sedekah. Diarapkan dengan sistem pembayaran yang ditawarkan Paitren, masyarakat Indonesia dapat lebih terbantu dalam segala macam bentuk pembayaran. Bahwa lebih baik kita ikut bergerak, kita ikut memberi. Dengan Paitren ini, Alhamdulillah kami membuka rapan pekerjaan buat sebanyak-banyak orang. Jadi orang yang ikut Paitren, itu otomatis dia jadi pengusaha, jadi pekerjaan juga. Dan insya Allah kalau buat ibu-ibumu ada-ada, karena ini nanti penghematannya 12. Ustadz Yusuf Mansur menargetkan komunitas Paitren memiliki jaringan sebanyak 1 miliar anggota. Semakin banyak anggota, jaringannya pun semakin luas dan akan mempermudah masyarakat pada umumnya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Yuwana Kurniawan, Bandung TV